Sementara itu pemirsa terkait dibukanya kembali ibadah umroh oleh pemerintah Saudi Arabia disambut positif oleh pemerintah Indonesia dan per 1 November besok rencananya pemerintah Indonesia akan mulai memberangkatkan jamaah umroh lantas bagaimana persiapan jamaah terkait dengan adanya sejumlah pembatasan di tengah pandemi corona berikut liputannya kabar baik datang dari pemerintah Arab Saudi khususnya bagi umat Islam di seluruh dunia pemerintah Arab Saudi mulai membuka kembali jamaah umroh dari luar negaranya mulai per 1 November besok asosiasi muslim penyelenggara haji dan umroh Republik Indonesia langsung menyambut positif keputusan tersebut dengan memberangkatkan sejumlah jamaah umroh tentunya di dalam masa pandemi COVID-19 ini pemerintah Arab Saudi melakukan sejumlah pembatasan bagi jamaah diantaranya kriteria usia, yakni usia 18 hingga 50 tahun karantina jamaah, pembatasan jumlah kamar penginapan hanya boleh 2 orang dan pembatasan jumlah penumpang bes 50% besok ahad 1 November 2020 bertempatan dengan 15 Rp. 1442 di Hijriah akan masuk pada masa pembukaan umroh di tahap ketiga dimana umroh sudah dibuka untuk masyarakat muslim seluruh dunia dan kabar gembira bagi suruh umat muslim Indonesia insya Allah Indonesia akan mendapatkan kesempatan pertama pada tahap ketiga ini atau besok tanggal 1 November untuk berangkat melaksanakan umroh ke Tanah Suci insya Allah besok rombongan pertama ampuri akan mulai berangkat menuju ke Tanah Suci mari kita sambut kesempatan untuk melaksanakan ibadah umroh yang setelah kita tunggu 8 bulan semenjak ditutup ini untuk menjadi jamaah umroh yang bertanggung jawab untuk memastikan jadi kita sehat, kondisi kita fit dan bisa melaksanakan ibadah umroh sehingga kita menjadi ibadah umroh yang bertanggung jawab yang tidak menjadi tersebar-tersebarnya COVID ini di kalangan melaksanakan ibadah umroh nanti di Tanah Suci dari Jakarta Tim Liputan Ainews melaporkan